Pemerintah Kabupaten 4 Lawang menargetkan prosentase vaksinasi COVID-19 sebesar 70% di akhir bulan Desember 2021. Dimana untuk merealisasikan target tersebut, vaksinasi tidak hanya dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, tetapi juga dimulai dilaksanakan di desa-desa dan perkampungan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel. Ada Syahri Romadon yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Syahri, selamat sore. Selamat sore Rekan Firda dan juga Pemirsa Tribun News. Syahri, bisa Anda jelaskan berapa capaian prosentase vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 di 4 lawang saat ini? Baiklah Rekan Firda dan juga Pemirsa Tribun News.com. Untuk capaian prosentase vaksinasi COVID-19 di 4 lawang ini sendiri, untuk dosis 1 sendiri itu ada sebesar 32,52% data terbaru. Sedangkan untuk dosis 2 itu ada 11%. Nah, memang untuk saat ini kondisinya Kabupaten 4 Lawang itu menduduki urutan nomor 2 terakhir setelah Okus Selatan, yang memang Kabupaten Okus Selatan itu hasil capaiannya terendah di Sumatera Selatan. Begitu Rekan Firda. Syahri, mungkin bisa Anda jelaskan di mana saja vaksinasi COVID-19 di 4 lawang ini dilaksanakan, dan pihak mana saja yang menyelenggarakannya? Baik Rekan Firda, jika sebelumnya ini vaksinasi biasanya dilaksanakan di berbagai fasilitas kesehatan, seperti juga puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah, saat ini pemerintahan Kabupaten 4 Lawang yang menggandeng Polri, TNI, dan beberapa pihak lainnya itu gencar melakukan vaksinasi di kampung-kampung dan juga di desa-desa. Karena memang hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai target 70% vaksinasi dosis 1 di akhir bulan Desember nanti. Itu pun tidak hanya ini pemerintahan Kabupaten dan juga TNI Polis saja, sempat beberapa waktu belakangan juga turun langsung itu Badan Intelijen Negara atau BIN yang ikut membantu pemerintahan Kabupaten 4 Lawang mencapai target vaksinasi 70% di akhir Desember nanti. Begitu Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Sumsel, Syahri Roma Donata. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!